Intro Assalamualaikum Wr. Wb Berjumpa lagi dengan saya Eko Yulian Nisi, SPD-MPD, Calon Buru Penggerak Angkatan 5 dari SMAEN 1.6 Dengan koneksi antarmateri, modul 2.1 memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi Dengan fasilitator Ibu Hidayanti SPD dan pengajar praktik saya Bapak Muhammad Sadik SPD Memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi Dalam hal ini, sangat berhubungan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa Setiap murid adalah unik dan memiliki kodrat yang masing-masing harus dikembangkan atau dituntun sehingga tercapai keselamatan dan kebahagiaan Peran dan nilai guru penggerak diantaranya Peran guru penggerak yaitu sebagai pemimpin pembelajaran yang mengutamakan nilai guru penggerak yaitu berpihak pada murid Visi guru penggerak yang dalam hal ini yaitu melakukan gerakan atau Rencana-rencana yang mengutamakan murid atau berpihak pada murid Budaya positif dalam hal ini melakukan perubahan positif dengan menciptakan lingkungan positif yang berpihak pada murid Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada murid Untuk menjadi manusia yang mencapai kebahagiaan dan keselamatan Setiap murid unik dan memiliki kodrat masing-masing sehingga perlu pembelajaran berdiferensiasi Apa sih pembelajaran berdiferensiasi itu? Pembelajaran berdiferensiasi ini adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid Kebutuhan belajar individu murid ini diantaranya adalah kesiapan murid yaitu Kesiapan, kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru Untuk mengetahui kesiapan murid bisa menggunakan tombol equalizer Yang menggambarkan beberapa perspektif yang dapat kita gunakan untuk menentukan tingkat kesiapan belajar murid Yang kedua, minat merupakan keadaan psikologis yang diceritakan oleh peningkatan perhatian, upaya, dan pengaruh yang dialami pada saat tertentu Minat di atas akan membantu murid untuk dapat mempertimbangkan bagaimana ia dapat mempertahankan atau menarik minat murid dalam belajar Profil belajar murid Kebutuhan belajar yang ketiga Profil belajar murid ini mengaju pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu yang paling baik untuk belajar Yang paling nyaman untuk belajar Profil belajar murid ini dipengaruhi oleh preferensi terhadap lingkungan belajar Contohnya, mungkin ada anak yang tidak dapat belajar di ruangan yang terlalu dingin Atau terlalu bising Atau terlalu terang, dan sebagainya Yang kedua, profil belajar murid ini dipengaruhi oleh budaya Ada masyarakat yang santai Ada yang terstruktur Ada yang pendiam Ada yang ekspresif Ada yang personal Ada yang impersonal Dan pengaruh preferensi gaya belajar Ada yang lebih suka atau lebih nyaman dengan belajar audio Ada yang lebih nyaman dengan belajar visual Ada yang lebih nyaman dengan belajar kinestetik atau sebagainya Bagaimana cara mengetahui kesiapan murid? Cara mengetahui kesiapan murid adalah dengan menggunakan tombol equalizer Yang tombol equalizer ini mirip pada saat kita menggunakan stereo atau pemutar CD Untuk mendapatkan kombinasi suara terbaik Biasanya, Anda akan menggeser-geser tombol equalizer tersebut terlebih dahulu Saat Anda mengajar Menyesuaikan tombol yang tepat untuk memenuhi kebutuhan murid Akan menyamakan peluang mereka untuk mendapatkan materi, jenis kegiatan, dan menghasilkan produk belajar yang tepat di kelas Anda Strategi pembelajaran berdiferensiasi Yang pertama, difrensiasi konten Yaitu fokus pada yang diajarkan Yang kedua, difrensiasi proses Bagaimana murid memaknai informasi melalui proses pembelajaran yang bervariasi Dan yang ketiga adalah difrensiasi produk Yaitu tagihan tugas yang dikumpulkan dapat bervariasi Misalnya dalam bentuk PPT, gambar, saik, dan lain sebagainya Kita akan bahas satu persatu difrensiasi konten tertanggapan terhadap kesiapan murid Konten yang disiapkan untuk menanggapi kesiapan murid Yaitu apakah siswa sudah belajar abstrak dan konkret Siapa yang akan diberikan materi yang diberikan dasar fakta umum dan prinsip Siapa yang akan diberikan materi yang akan diberikan berupa informasi ide-ide Jadi, menanggapi terhadap kesiapan murid Kontennya ada yang abstrak, konten materi konkret, konten materi dasar fakta prinsip maupun informasi ide-ide Tanggapan terhadap minat Materi disajikan dengan bermacam-macam Bisa dalam bentuk berbagai topik yang siswa dapat memilih sesuai dengan minatnya Tanggapan terhadap profil belajar murid Materi yang disajikan disesuaikan dengan gaya belajar Bisa buku, teks, video, audio, dan sebagainya Strategi pembelajaran berdifrensiasi konten Yaitu kita sebagai guru menyiapkan materi yang akan diajarkan dalam berbagai format Bisa buku, bisa format, poster, video, audio, dan sebagainya Memberikan teks yang lebih mudah Untuk dibaca kepada siswa yang memang masih mengalami kesulitan memahami konsep Memahami memecah materi yang banyak menjadi bagian-bagian kecil Sehingga mudah dipahami oleh murid yang masih kesulitan Dan yang keempat, membuat kosa kata, kunci, dan definisinya Dan yang terakhir, guru dapat memberikan teks bacaan dengan berbagai topik khusus untuk minat Diferensiasi proses Tanggapan terhadap diferensiasi proses terhadap kesiapan murid yaitu Apakah proses belajarnya mandiri ataukah kelompok Ataukah dengan tutor sebaya Seberapa banyak bantuan yang akan diberikan kepada murid Tanggapan terhadap minat Beberapa cara yang dapat dilakukan oleh guru untuk menarik minat murid diantaranya adalah Dengan menciptakan situasi pembelajaran yang menarik Perhatian murid, misalnya dengan humor Menciptakan kejutan-kejutan, dan sebagainya Menciptakan konteks pembelajaran yang dikaitkan dengan minat murid Mengkomunikasikan nilai manfaat dari apa yang dipelajari murid Kemudian, menciptakan kesempatan-kesempatan belajar Di mana murid dapat memecahkan persoalan dengan problem based learning Tanggapan terhadap profil belajar murid berdasarkan gaya belajar murid Murid dapat belajar dengan mengamati, dengan video, dengan membaca, ataupun mendengarkan Strategi pembelajaran diferensiasi proses dapat dilakukan dengan Yang pertama, memberikan pendampingan atau tingkat dukungan yang berbeda pada murid Misalnya, siswa yang sangat mampu dapat bekerja hanya dengan pertanyaan pemandu Murid yang cukup mampu dapat bekerja hanya dengan diberikan contoh Dan dapat melanjutkan bekerja mandiri Sedangkan murid yang masih kesulitan dapat dibantu secara intensif Yang kedua, dengan membuat kelompok belajar Tambahan untuk mengajarkan kembali konten dengan cara yang baru Atau lebih terbimbing pada murid yang mengalami kesulitan Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada murid untuk memilih Apakah ia Mampu membaca materi-materi secara individu ataukah secara kelompok Dan yang keempat, memberikan pilihan berdasarkan minat Misalnya, saat pelajaran sejarah, murid diminta untuk menceritakan sosok pahlawan Murid bebas menentukan pahlawan yang mereka eksplorasi Dan yang kelima, memberikan pilihan murid mau bekerja sambil berdiri atau duduk Diferensiasi produk Tanggapan terhadap kesiapan murid Konten apa dalam produk mereka Bagaimana mereka mengerjakan sesuai dengan kesiapan murid Tanggapan terhadap minat Produk yang dihasilkan apakah sesuai dengan minatnya Misalnya, pertanian, peternakan, perikanan, dan sebagainya Tanggapan terhadap profil belajar murid Berdasarkan gaya belajar murid Produk apa yang akan dikumpulkan apakah dalam bentuk video Asai, audio, dan lain sebagainya Strategi mendiferensiasikan pembelajaran berdiferensiasi produk Dengan dilakukan, murid memerlukan bimbingan Dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan Mengenali konten inti materi yang cukup mahir Dapat membuat presentasi yang menjelaskan permasalahan penyelesaian masalah sederhana Dan bagi peserta yang sangat mahir Dapat membuat sebuah inotasi Atau menelak permasalahan yang lebih kompleks Memberikan murid pilihan Moda untuk menunjukkan pemahaman lewat tulisan Lewat diagram Demontrasi Lewat gambar Dan sebagainya Diferensiasi ini Tidak berarti bahwa guru harus dapat memenuhi kebutuhan semua individu setiap saat Atau setiap waktu Namun, guru memang diharapkan dapat menggunakan berbagai pendekatan belajar Sehingga sebagian besar murid menemukan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka Mulailah melakukan diferensiasi pembelajaran dengan kecepatan yang nyaman bagi Anda Yang paling penting adalah bahwa siswa dan guru membuat kemajuan dari titik awal masing-masing Sekilas tentang RPP RPP yang membuat memuat pembelajaran berdiferensiasi ini sama dengan RPP yang lainnya Ini bukan sebuah RPP yang baru Yang mungkin berbeda hanya proses pembuatannya yang harus dimulai dengan mempertimbangkan kebutuhan belajar murid Dengan melihat kesiapan minat profil belajar siswa Skenario pembelajaran dalam RPP akan mendeskripsikan bagaimana ia memenuhi kebutuhan belajar murid tersebut RPP yang membuat pembelajaran berdiferensiasi akan mendeskripsikan secara jelas Apa yang ingin dicapai Yaitu tujuan pembelajaran Bagaimana guru akan mengukur ketercapaian tujuan atau asesmen Dan bagaimana cara guru membantu siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran atau kegiatan pembelajaran Tetap semangat melakukan pembelajaran berdiferensiasi Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih